Kalau kita bisa menggunakan di waktu muda gitu ya, kalau kita bisa membalikkan itu, semua kita pikirin dulu, baru kemudian kita rasain, baru bisa kita hempaskan ke bagian bawah, dijamin deh, pasti ini akan lumayan teratur. Hai, selamat cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Ciuap 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 Cuan. Hari ini, talk with expert, expert with expert, banyak banget kata-kata expert gue ya hari ini ya, spesial podcast interview untuk Sobat Cuan pastinya. Hari ini spesial, karena Maria gak sendiri, seperti biasa ada Olivia Lewis, dan Sobat Cuan harus kenal nih, karena nanti suaranya juga sering banget kedengeran di podcast Ciuap Ciuap Cuan ya, ada Mas Aulia Akbar disini, both of them financial experts yang di Indonesia. Hai, hai guys. Halo, halo, halo. Akhirnya sekarang ada temannya nih, bukanlah suaranya ekspertnya. Ada lelaki kan, soalnya kita dibilang mendominasi perempuan-perempuan ini ya, dalam bergosip dan memilih topik ya. Tapi hari ini topiknya agak serius, dan gue berharap Sobat Cuan mendengarkan dengan baik-baik, dan apa yang harus dilakukan oleh Sobat Cuan. Kalau memang nanti akan terjadi gitu ya, pasti akan terjadi sih. Ini ada riset yang berkembang ya, mungkin di beberapa media online juga ada, terkait mengenai 2045 itu akan banyak orang tua yang nantinya hidup dalam kemiskinan gitu ya. Sobat Cuan kalau lo baca artikel ini, responnya seperti apa? Apakah responnya kemudian, ah, udahlah gitu. Atau kemudian ada respon, wah, berarti gue juga termasuk dong di dalamnya, which is we are ya, kita juga ya gak sih, 2045 itu jadi bagian orang-orang tua itu gak sih, dengan umur yang mungkin kisaran 40-50 tahun ya. Berarti gak cukup, cukup harus mulai ada level of awareness yang tinggi, apakah kita sudah cukup baik nih penataan keuangannya. Dan ini juga yang jadi concern cuap-cuap-cuap, kenapa kalau kita selalu ngomongin masalah, ayo maintain keuangan, ayo rencanakan keuangan gitu ya. Karena ini gak mau terjadi, jangan sampai terjadilah ada taraf kemiskinan yang cukup tinggi nantinya di 2045. Kalau gue, gue gak tau nih kalau lo berdua gue melihat karena memang bonus demografinya kan sudah semakin menipis. Kita lahir di generasi 90, 80-90 yang waktu itu memang bonus demografinya tinggi dan kita udah 30-up gitu ya di atas 30 dan lama-lama kita akan menua. Dan ternyata pergeseran budaya dan tradisi, apalagi sekarang sudah banyak anggapan child free dan lain-lain, membuat akhirnya bonus demografinya kita makin mengecil. Banyak pilihan-pilihan hidup yang lumayan gak seperti dulu, yang ketika udah habis kuliah, kerja-kerja punya anak, punya anak satu, dua kapan, tiga kapan ya sih? Jadi lo gak mampu ya sih kayak gitu? Anak lo satu? Satu anak. Tanyain gak kapan yang kedua? Oh, oh. Gue udah ada answer-nya lah. Udah ada jawabannya lah. Lo dijawabnya apa kalau tanyain gitu? Kalau gue pasti emang, ya gue satu anak cukup lah. Oh gitu? Yes. Dan emang gue planning-nya hanya satu sih di situ. Serius, Li? Dan ini banyak loh. Banyak ya? Emang udah fokus ah satu aja ya? Aku sih dua aja cukup. Gak mau Kak, tiga, satu lagi. Kayaknya makin ini ya, kita tuh makin melek finansial, biasanya makin punya hitung-hitungan ya. Walaupun banyak yang bilang, kok nikah transaksional sih? Ya gak gitu juga. Kita kan sebenarnya kalau punya anak bukan hanya siap mental, tapi juga harus hitung-hitungan juga kan. Kalau gue ya, mending satu berkualitas. Ya gak sih? Bener gak? Apalagi kita kan juga sebagai orang tuanya punya tanggung jawab juga untuk melakukan berbagai macam lompatan finansial ya. Nah, terkait 2045 nih yang katanya akan banyak sekali orang tua-orang tua yang ngiskin. Secara keseluruhan sih gue baca risetnya, lo pada baca kan ya? Baca banyak. Itu sih gak dijelasin apakah mereka itu sebelumnya employee atau apa gitu ya, gak secara detail. Tapi karena memang dibilang aja bonus demografi yang menipis. Kalau menurut lo gimana? Oke, jadi ini kan yang ngomong Ibu Menteri Keuangan kita ya. Udah, ibu. Karena ya aging tadi kan. Lama-lama tuh kita hati-hati. Takutnya kayak Jepang sama Korea makin banyak orang yang mau punya anaknya dikit atau gak punya anak. Akhirnya nanti malah usia-usia tuanya tuh banyak. Nah, sedangkan ketika usia tuanya itu banyak, di usia produktifnya kita belum tentu bisa nih. Maintain keuangan kita atau belum tentu bisa menghasilkan uang yang bisa kita pakai sampai masa pensiun nanti. Nah, inilah yang digaungkan oleh Bu Sri Mengani untuk kita-kita yuk semua lebih sadar. Karena zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda. Mungkin zaman dulu bisa kayak banyak anak, banyak rejeki. Zaman sekarang itu persaingannya itu sudah susah banget kan. Dan satu yang harus Sobat Cuan ingat ya, kalau kita kan usia harapan hidupnya 70-75 ya. Untuk perempuan laki-laki, kita pensiun di 55. At least, masih ada 20 tahun lagi gitu untuk survive ya. Kalau Jepang, Korea itu mereka bahkan untuk usia harapan hidupnya sampai 100 tahun ya. Tapi masalahnya pemerintahnya konsen. Mereka benar-benar menghidupi banyak industri rumah tangga gitu. Dan kemudian juga mereka banyak banget menyerap tenaga lanjut usia kayak tukang-tukang satu jalan gitu kan ya. Nah, kalau lu menyerotinya nih sebagai laki-laki nih, kayak gimana sih lu ngeliatnya? Sebetulnya gini sih, jujurnya agak-agak deg-degan sih ya kalau ngeliat. Karena sekarang 2045 gitu ya. Yang nanti umur 45 tahun itu adalah anak kelahiran 90 gitu ya. Terus kayak gue sudah umur 57. Nah, sementara kalau kita liat lagi gitu. Laki-laki 7 berarti lu sekarang liat. Udah ketahuan. Akan saya hitung-hitungan. Nah, jadi intinya gitu lah. Apa namanya, ada semacam konsen tersendiri ya. Kita sekarang di usia ini kan banyak ada yang krisis kuartal hidup lah. Kita nggak tahu tujuannya gimana gitu. Nanti gimana? Di saat 2045 itu sendiri, 100 tahun kemerdekaan gitu. Harapannya kan di usia pensiun itu kita udah setel. Ya, at least sudah financial freedom gitu. Sudah punya tabungan yang bisa ngasih kita cash tiap bulan. Bahkan lebih dari kebutuhan kita gitu ya. Jadi kita udah nggak usah mikir lagi disitu. Tiba-tiba kalau dengan kualitas sekarang gitu. Kadang-kadang kita masih konsen bisa nggak ya kita achieve target ke depan gitu ya. Kalau dengan melihat situasi yang seperti ini. Apalagi ketidakpastian ekonomi itu sendiri. Jadi itu sih sebetulnya yang selama ini gue jadi kepikiran mulu. Jadi bahan overthinkingnya gitu. Karena mungkin bukan berarti mereka itu nggak punya duit. Tapi mereka tuh nggak tahu harus dikemarahin duitnya. Biar duitnya ini bisa membiayai hidupnya mereka nggak sih? Iya. Itu juga bisa. Banyak juga memang di Indonesia yang punya penghasilan kelas menengah. Yang dulu kita pernah bahas ya. Yes, ada invest time. Itu mereka punya uangnya. Tapi nggak tahu gitu ngelolanya. Dan masih merasa hidup itu cuma tentang hari ini gitu. Jadi nggak mikirin mungkin nanti ya kalau misalnya udah tua bisa gantungin hidup lah sama anak. Padahal kan kita nggak tahu ya anak kita itu kondisi ekonominya belum tentu kan sebaik kita gitu. Ya ini sih jadi PR ya. Nah sobat cuan mungkin sekarang diitung deh lo berapa sekarang umur lo. Kalau 20 tahun ya 25 tahun. Yang mana 2045 ya lo sekitar 45. Mungkin ada yang 50. Asal kelar tadi 57 ya kan. Aku 55. Kamu 55 ya. Ya nggak sih kita aaaah. Udah beneran sih kita selalu sehat dan selalu aaaah gitu-gitu ya. Powerfulnya masih ada. So karena based on riset ini ya kan. Kita memang nggak usah ribet-ribet untuk kemudian pusing. Justru kita harus atur nih strateginya. Step up awal yang harus dilakukan. Sobat cuan ketika kemudian 2045 bakal ada orang banyak orang tua miskin. Yang pasti akan menjadi beban negara pastinya kan. Karena ada banyak tanggungan yang harus dikeluarkan oleh negara. Supaya tidak menjadi beban itu nih. Yang harus dilakukan sobat cuan ini harus kayak gimana? Versi boys tuh. Versi boys. Kalau versi gue simple ya. Kita harus tahu berapa yang kita butuhkan nanti ya. At the end of the day pas kita pensiun. Lo butuh berapa sih? Itu yang harus kita tahu. Caranya gimana? Ya kita lihat pengeluaran tahunan kita berapa sekarang. Dihitung dari pengeluaran bulanan kali 12. Simplenya gitu ya. Nah terus kira-kira nanti pas. Kalau pengeluaran bulanan 10 juta kali 12 ya. 120 juta gitu ya. Terus kita lihat nanti ya. Di masa nanti 55 tahun ke depan. Eh sorry. Kita usia 55 tahun ya. 25 tahun. 2045. Yes. 2045 nanti. Itu udah jadi berapa tuh nilai 120 juta itu. Ada inovasi ya. Iya. Karena sekarang kalau kita ngeliat. Ah kayaknya gue setahun 120 juta nih kayak gitu. Tahun depan belum tentu. Segitu. 5 tahun lagi belum tentu. 20 tahun lagi. Ya belum tentu gitu ya. Belum tentu masih sama. Bisa jadi sudah nilainya 500 juta. Segitu kan. Jadi begitu. Nah terus kita cari tau lah ya. Sampai harapan hidup kita sampai kapan. Jadi kita tau. Dari 55 tahun. Kita estimasinya hidup sampai umur berapa sih. Nah disitu lah. Harapan hidup 75 lah ya. Ya let's say kalau 75 ya tinggal berapa tahun lagi tinggal tambahin aja tuh disitu kan. Nah terus kita cari lah tuh. Kita kalikan lah ya. Misalnya berapa dari pengelolaan tahunan dikali sama tahun dimana kita bisa berharap kita masih hidup disitu. Nah itu ketemulah nilai yang namanya NSX disitu. Atau dana pensiun. Nah PR kita adalah nyari yang itu. Oke. 120 kali lo masih berharap lagi hidup 50 tahun lagi ya kali aja 120 juta kali 50 tahun. Terus kemudian lo cari dia untuk mencapai segitu berapa bulanan yang mungkin bisa lo kejar dari sekarang gitu ya. Luar biasa. Dan kadang-kadang nilainya sendiri ya waktu gue ngasih training di kelas di salah satu media. Dulu banget ya dia bilang. Mas itu serius mas 17 miliar mas. Kayak gitu. Ya serius segitu gitu. Kok saya rasanya udah langsung panik gitu ya. Ya memang realitanya seperti itu. Kalau lo gak achieve segini gitu ya. Ya nanti akan susah. Lo gak akan punya penghasilan pasif. Dan lo gak bisa hidup tenang. Dan lo akan kerja sampai lo tua nanti disitu. Mau gitu 60 tahun masih ngantor capek. Kayak gini tekanan pressure segala macem. Dari hati banget. Mau. Apalagi biasanya orang kalau hidup ya pas pensiun kan pengennya menjaga kualitas hidup ketika masa produktif ya. Tapi kenapa sih orang kalau dibilang kayak harus gini gede gitu. Kayaknya kalau bicara untuk planning, saving tuh kayak stres ya. Padahal day by daynya mereka bisa ngeluarin duit ratusan ribu ke sana kesini tuh enteng. Betul. Padahal mereka gak tau kalau mereka hitung-hitung tuh bocor-bocor alus ya. Jumlahnya mungkin aja yang situ kan. Iya gak bisa. Bisa mempercepat menuju 17M itu sebenernya kalau kata ke masa akbar. Coba dicek aja kalau yang cewek-cewek check out, check out online shopping ya. Jangan-jangan tuh bisa tuh perbulannya di sisinya. Jadi gak ada ceritanya ya kalau lo mau muda foya-foya ya kan. Tua kaya raya ya kan. Kecuali dapet warisan tiba-tiba dari orang tua. Warisan gak bisa kelola? Iya. Warisannya juga kalau misalnya properti susah tuh dijualnya. Nah makanya. Nah banyak banget yang harus bajarin. Jadi udah malah pernah dihitung-hitung ya. Kalau lo pernah nemuin case yang serupa gak sih? Atau mungkin lo pernah juga menghitung gitu total kebutuhan personal nih. Yang mungkin gue bisa akan bergaya hidup seperti ini sampai 80 tahun, 85 tahun gitu. Gue masih fancy gitu. Pasti ya semua kan udah ada hitungannya ya. Paling gampangnya lo bacuan bisa pikirin aja. Nanti kalau pensiun kira-kira mau punya uang berapa. Katakanlah misalnya 3 miliar yaudah cara mencapainya tadi seperti yang udah Mas Akbar sampaikan gitu. Tinggal pilih deh instrumen investasinya apa untuk mencapai 3 miliar tersebut. Cuma kalau dari sisi cewek ya mungkin aku mau tambahin sedikit karena tadi teknisnya udah dijelaskan sama Mas Akbar. Mencapainya itu kan mungkin susah ya. Kayak tadi misalnya Mas Akbar kasih contoh 17 miliar. Orangnya bengong. Hah? Nyampe gak nih? Apalagi kalau misalnya. Stress duluan. Iya. Kepala rumah tangga gitu. Cuma sendiri cari uangnya. Yaudah tandanya apa. Iya sandwich pula. Big Mac kali ya. Big Mac. Serta sebagai wanita harus mensupport pasangan kita. Supportnya misalnya yaudah kalau misalnya jadi istri yang IRT. Yuk ditekan-tekan gaya hidupnya jangan kesana kemari. Arisan jalan-jalan Arisan tiap bulan bisa dimasukin ke pos investasi. Arisan gak olif itu kan bagian dari masuk nabung ya. Gimana coba? Arisan nabung. Tapi nongkrongnya bayar fotografernya. Bayar seragamnya. Itu satu. Pakai seragam ya Arisan. Iya ada. Sekarang bayar di Jakarta ya. Terus jadi gitu kalau misalnya punya kemampuan. Bisa produktif. Untuk bantu mencapai finansial goals. Dana pensiun. Why not. Untuk kita jadi perempuan yang berdaya. Berdaya itu gak mesti harus kerja di kantoran. Kok bunda-bunda ya kan. Bisa dari rumah juga. Bisa dari rumah juga sobat cuan. Harus bisa improve diri lah. Sekarang banyak. Improve diri lu jangan sebut. Iya nanti I di itu lagi. Padahal I bilang. Konotasinya negatif. Jadi bisa sekarang tuh ada drop shipper ya. Yang sebenarnya sobat cuan tuh dari rumah nih. Gak perlu modal kok. Cuma modalnya apa. Bikin sosmed. Bisa promosiin dagangannya. Sekarang paling penting itu. Kita tuh harus bisa storytelling. Ya kan. Even Helmi Aya aja pernah bilang. Kalau misalnya jago ngomong bisa jadi kaya loh. Iya kan. Ngemeng. Ngemeng. Nulis. Warren Buffett juga pernah. Aku semalam baca artikel ya. Warren Buffett juga nulis. Kita tuh bisa loh ningkatin aset kita 50%. Kalau kita bisa dua hal. Nulis. Sama ngomong. Nggak ada yang ngomong. Gua udah ngomong nih. Tia Warren. Oke. Sekarang kan berarti. Kita fokus pada pensiun fund. Berarti kan. Lebih ke pensiun fund. Kalau misalnya. Ah udah kok disiapin sama kantor. Terus. Ah udah nih. Udah ada aman. Perasaannya aman gitu ya. Kayaknya aman. Atau ada yang shortcut kayak gini. Ah gue bisnis aja kalau gitu. Ya nggak sih. Apakah benar hal-hal dan anggapan ini. Kemudian bisa. Menjadi. Way out. Atau exit strategi. Untuk ya nanti hidup tua lo akan. Baik-baik saja gitu. Sebetulnya gini ya. Kita berarti kan. Relay on. Side hustle ya. Atau extra income. Nah. Yang harus kita pertimbangkan pertama kali. Untuk cari side income ya gitu. Lo mau korbanin yang mana. Kalau kita active income. Kita freelance gitu ya. Ya. Kayak Olive lah ya. Atau kayak gue waktu kemarin. Ya freelance gitu ya. Ya otomatis kan akan ada. Waktu dan tenaga. Oke. Disini ya. Nah. Setelah kita masuk ke ranahnya bisnis. Ini cash flow kuadernya Robert Kiyosaki lah ya. Yang dikorbankan apa? Ada waktu, tenaga, dan uang. Disitu ya. Nah. Ketika kita udah masuk ke kuadernya yang paling tinggi ini. Ke I ini investor, trader, segala macem. Maka. Uang yang kita korbankan. Modal yang kita korbankan. Waktunya mungkin kita bisa. Kita bisa punya waktu banyak gitu ya. Terus tenaga mungkin kita gak bakal capek. Tapi uangnya. Nah. Sebetulnya cara gampangnya kita tentukan disitu dulu sih. Setelah kita udah tau. Mana yang mau kita korbanin. Kita jalanin. Jadi kebanyakan orang paling nanya. Gimana sih mas caranya. Cari penghasilan tambahan kayak gitu. Lo mau masuk kuadernya yang mana. Itu aja dulu. Oh gue mau bisnis sih kayak gitu. Oke sekarang waktu, tenaga, dan uang. Ada gak lo? Ada gak lo kayak gitu. Oh ya waktunya gak ada ya. Berarti udah skip udah disitu. Cari yang lain. Modalnya ada gak? Oh ada mas. Kayak gitu. Oke kalau gitu investasi pendapatan tetap. Kalau gak kalau lo punya uang dingin gede ya lo trading. Swing trading segala macem. It's okay lah. Gak masalah. Harus belajar tapi ya. Harus belajar tapi ya. Jangan ikut-ikutan pom-pom segala macam itu. Malah ntar amsyong sendiri gitu. Uangnya abis bukannya. Cuan malah bocuan nanti jadinya gitu. Tapi bisa gak sih memang kita mengharapkan satu ya. Mungkin dari merasa lebih tenang gitu ya. Karena udah punya pensiun fund dari kantor. Nih yang kerja ya. Yang employee ya. Atau ya itu. Ayudah gue bisnis aja deh gitu. Karena padahal bisnis kalau mulainya sekarang juga belum tentu berhasil-berhasil kan sebenarnya. Aku pernah baca artikel ya. Jadi sebenarnya pensiun fund dari kantor itu. Itu kemungkinan hanya bisa mencakupi 30% dari dana pensiun kita. Kebutuhan pensiun kita. Jadi sisanya sebenarnya 70%nya kita harus cari sendiri gitu. Walaupun kan banyak orang yang kayak. Ya ampun pensiun itu kan udah dipotong loh. Setiap bulannya masih harus nyiapin lagi. Ya gimana? Memang butuh gitu. Gak mau kan jadiin anaknya sandwich generation. Biar gimana kan anak itu punya kehidupannya sendiri. Tapi apalagi mungkin di jaman mereka nanti persaingannya udah lebih dari sekarang. Sekarang aja yang S1 aja masih banyak yang nganggur. Apalagi di zamannya mereka. S1 tuh sekarang bisa dibilang ya. Bukan mendeskripkan. Tapi udah gak gitu spesial lagi. Beda sama misalnya 20 tahun lalu. Bangganya orang tua ya. Kalau anaknya sarjana di 20 tahun lalu. Matunya sarjana. Sekarang iya. Sekarang lu biasa aja. Sekarang kayak ya emang lu harus sekolah sampai situ. Gue biayain sampai situ. Makanya jadi kita ya harus lah siapin untuk sendiri. Paling enggak kalau misalnya nanti gak bisa mencapai gaya hidup kita ketika produktif. Ya gak apa-apa turunin gaya hidup. Yang penting kita punya pasif income. Gak perlu cari aktif income lagi. Ya atau bergantung dengan aktif income. Gak bergantung dengan aktif income itu bukan berarti kita tidak bekerja. Artinya ketika kita punya dana untuk financial freedom atau pensiun. Kita tuh kalau masih punya passion untuk kerja. Kita bisa milih. Kerjaan apa yang mau kita kerjain. Dengan siapa kita mau bekerja. Tanpa harus merasa. Gue harus mau buat duit doang. Ya benar. Kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke cash flow kuadran tadi. Apakah pasif income itu harus selalu dari saham. RDPT enggak kok. Misalnya nih. Kalau di kuadran yang kanan tadi kita ngomong kan ada B sama I. Jadi bisnis owner itu misalnya yang paling gampang. Contohnya tuh Taipan-Taipan yang ada di Indonesia. Even mereka misalnya masih jadi komisaris atau presiding direktur. Tanpa mereka bekerja perusahaannya udah jadi sistem. Ya betul. Ya kan mereka dapet income. Versi yang masyarakatnya apa? Franchise. Ya kan. Franchise mungkin kita awalnya kuadran kiri dulu. Self-employee. Kita bangun bisnis jualan martabak. Kita jualan dulu. Bikin adonan. Handel sendiri. Betul. Ketika kita udah punya cabang. Kita udah gak megang lagi kan. Ada tuh yang toko ayam juga kayak gitu kan. Yang sekarang cabang-cabang udah dimana-mana. Iya ya martabak juga udah ada. Akhirnya dia pindah ke kuadran A. Eh ke kuadran kanan gitu. Nah kalau misalnya. Udah jadi bisnis owner. Baru nanti bisa deh jadi investor. Karena sebenarnya itu ada step-nya ya. Sobat cuannya. Mungkin lo bisa cek juga sih bukunya Robert Kiyosaki. Biar lo ada gambarannya juga seperti apa. Dari kiri ke kanannya itu seperti apa. Gak ngebayang-bayangin. Tapi ini suka bertentangan sama tim YOLO dan FOMO. Anak-anak yang you only live one sama fear of missing out. Yang bilang gila gue suruh nabung mulu. Investe mulu. Hidup hari ini gue gak ada fun-funnya. Ini gimana nih. Kalau misalnya ada statement-statement yang kayak gini menurut lo. Hmm sebetulnya. Ini agak-agak kompleks ya. Tapi gini. Kita punya keinginan segala macam. Kita punya wants disitu kan. Makanya ada pengeluaran yang namanya wants. Memang sebetulnya itu harus di fulfill gitu. Sama aja kayak kita makan. Dan kalau memang itu terlalu kita tahan terus. Kita kekang terus gitu. Akibatnya ya bisa kemana-mana. Bisa burn out ya. Bisa burn out itu sendiri. Makanya waktu kemarin gue bikin artikel. Ya di My Money. Silahkan dibaca ya. Di cnbcindonesia.com. Tenang-tenang gue promosiin. Oke pasti ya. Nah disana gue bilang gitu. Boleh gak sih seorang itu. Minjem duit gitu ya. Atau pakai fasilitas pembiayaan buat dia liburan. Pinjol maksudnya. Kartu kredit kan termasuk. Oh ya CC. Letter gitu ya. Letter termasuk juga ya. Boleh gak sih. Sebetulnya ada beberapa case yang boleh. Tapi harus diketahui juga gitu. Bahwasannya ketika lo minjem duit nih buat liburan gitu ya. Ini cuman jadi utang konsumtif yang ngegerogotin kekayaan lo gitu. Kalo emang lo ada di state dimana. Sumpah gue sekarang gue udah burn out banget. Tekanan luar biasa. Dan gue sudah mengalami mungkin sedikit mental health dari sini. Dan gue gak bisa fokus segala macem. Please help me. Dan memang kondisi keuangan gue bulan ini lagi berantakan. Karena kayak gitu. Dan gue emang butuh semacam short escape gitu. Silahkan lah. Tapi bulan depan lo lunasin semuanya. Jangan lantas dengan ini lo ada fasilitas installment. Lo pake. Ujung-ujung gak selesai. Oke lo lakukan kesalahan saat ini. Tapi bulan depan tebus semuanya. Lunasin dan lo bisa fokus lagi untuk jadi lebih baik. Sebenernya lo boleh memberikan itu ke diri lo sebagai self reward. Asal lo punya komitmen. Karena finansialnya komitmen gak sih. Dan balik lagi ya. Financial planning. Financial planning is a personal ya. Pernama juga personal financial planning. Personal. Balik lagi ke orangnya seperti apa. Balik lagi ke behavior ini seperti apa gitu ya. Ke mental health ini seperti apa. Jadi memang tidak bisa dipatok satu ini sama seperti yang lain. Teorinya mungkin bisa. Tapi prakteknya itu susah. Harus personal banget. Lo kalau lo ada yang dapet kayak gitu. Ih gila Liv. Gue udah suruh rabu mulu. Ini mulu. Gue gak ada fun-fun ini hidup gue. Kalau sobat cuan yang sering dengerin podcast kita pasti jawaban aku kalau mau hidupnya levis ya. Tingkatin income. Jadi yang gaji utamanya itu ya memang fokus ya untuk kebutuhan pokok. Terus juga merancang tujuan keuangan. Nah yang side hustle-side hustle-side hustle-nya boleh lah pakai untuk self-reward. Side hustle ya. Tapi side hustle gitu ya. Mungkin pendapatan yang di luar dari income bulanan kita. Kecuali kalau misalnya. Kalau gak ada side hustle ya. Iya. Gaji pokok ya di sisihin aja 10% untuk self-reward gitu. Self-reward itu kan macam-macam pergi pijet ya ke salon. Iya, iya, iya. Atau misalnya apa jalan-jalan. Yang emang kita butuhin ya. Jangan dibutuh-butuhin, diingin-inginin ya. Kadang kan kita pengennya lepas penat. Pergini ke Bali. Tapi lepas penatnya, wah kalau ke Bali itu harus banget ke beach club yang warnanya biru. Ini mau muasin gaya hidup. Anda pulang dari Bali bu sih. Iya. Cicilannya makin lama. Iya, mau muasin gaya hidup atau mau nyenangin penat kan sebenarnya gitu. Biar tidak menjadi anggota orang-orang tua yang masuk ke dalam kategori miskin. Atau miskin di sini mungkin dia harus mendepres gaya hidupnya ya. Yang sebelumnya mungkin dia produktif menjadi tidak produktif. Karena tadi depend on 30% pensiun yang dari kantor gitu ya. Apa yang harus mulai dilakukan? Now, sekarang ketika nih Sobat Cuan dengerin kita. Oke, pertama amarin keuangan dulu ya. Means, amankan, punya dana darurat, punya asuransi, dan instrumen proteksi lainnya. Aman dulu ya. Lalu, ukur pengeluarannya. Jadi, jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kita punya negative cash flow setiap bulannya. Karena itu bahaya. Sekali kita negatif, berarti pertabungan kita berkurang di situ. Dan yang terakhir, konsisten investasi. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau income yang nambah ditambah, investasinya lambat lawan juga akan kecapai target dana pensiun yang kita inginkan. Nah, itu aja yang penting konsisten. Konsisten komitmen ya. Kalau ladies? Mas Akbar udah menjawab sih. Yang paling penting itu habit uang kita tuh gak mungkin habis, ujuk-ujuk, habis didapat gajian, hilang di rekening. Itu gak mungkin ya? Iya, ada sesuatu yang doang, bukan. Iya, makanya duit itu hilang. Jadi, paling penting adalah habit itu sendiri. Jangan lupa ya, Sobat Cuan harus punya dana darurat. Udah, that's it. Dana darurat, udah. Iya, karena kan supaya kalau terjadi keadaan darurat, cash flow-nya tidak berantakan. Karena biasanya kalau gak punya dana darurat, terus ada kejadian darurat, tiba-tiba sakit. Ujung-ujungnya kalau cash flow-nya gak nutup, ngutang. Akhirnya ngutang. Jual aset. Jual aset. Iya, kalau punya aset. Iya, kalau punya aset. Jangan jual, yang penting jangan jual. Isi sendiri ya. Berbahaya ya. Ketawa. Jadi, kalau di psikologi, ini mindset finansial yang harus diterapkan adalah, ada salah satu ilmuwan psikologi Carl Jung's namanya. Dia menjelaskan beberapa bagian setiap manusia. Ada ego, ada eat, ego, super ego. Jadi, eat itu sesuatu yang memang tidak bisa kita handle. Kayak mau makan, mau minum, kemudian seksual. Bisa kita gak bisa. Kemudian, ego itu datangnya dari perut ya. Kalau ego itu datangnya di dada gitu ya. Sesuatu hal yang bisa kita rasakan. Apa yang merasa, cinta, kesel, mencinta gitu ya. Tapi masih bisa kita kontrol dengan adanya super ego. Semua yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita bisa menggunakan di waktu muda gitu ya. Kalau kita bisa membalikan itu. Semua kita pikirin dulu. Baru kemudian kita rasain. Baru bisa kita hempaskan ke bagian bawah. Dijamin deh. Pasti ini akan lumayan teratur. Ketimbang kamu gunain semua eat kamu. Semua yang tidak kamu bisa kontrol. Baru kamu pikirin baru yang. Hah, gue udah impulsif buying segala macam. Tapi gak bisa dikontrol tuh. Baru dipikirin. Itu yang kemudian bikin berantakan semuanya ya. Coba deh untuk bisa mulai dikontrol lagi ya sobat cuan. Yang pasti nih, cuap-cuap cuan dan expert with expert. Ini juga gak bakalan bosen untuk bisa kasih banyak banget tips. Dan juga mindset finansial yang baik ya. Sesuai dengan temanya cuap-cuap cuan juga nih di tahun depan ya. Lakukan hal yang terbaik untuk finansial. Dan capai lompatan finansial kamu. Kalau financial goals kamu udah cukup baik. Bisa dilakukan. Lepasin deh semua tentang financial freedom. Lakukan aja lompatan finansial kamu. Bisa sejauh apa. Thank you banget ya udah dengerin kita hari ini. Maria dan juga Kak Olive disini. Dan juga Mas Akbar. Kita pamit. Jangan lupa ketemu terus bareng dengan kita di Talk with Expert. Expert with Expert. Bye.